Kita akan membuka Alkitab kita Ibrani pasal yang ke-9 dan kita akan membaca ayat 15-22. Sosraku yang kekasih, korban yang sejati. Ini menjadi pemikiran kita di dalam bagian apa yang lanjut dari Ibrani pasal 9. Kemudian kita sudah membicarakan bagaimana ia mengerjakan segala sesuatu di dalam keimanan yang sangat luar biasa. Dan bagaimana dia menjalankan persembahan dan kesempurnaan di dalam karya penembusannya itu. Maka dia Kristus yang disebut sebagai pengantara menjadi penting bagi kita. Istilah pengantara di dalam Alkitab menarik. Kalau antara manusia berdosa dan Allah yang suci ada yang namanya imam. Imam menjadi pengantara antara kita dan Allah. Sehingga manusia berdosa adalah manusia yang terpisah dari Allah dan ekspresi keterpisahan manusia tidak bisa langsung berurusan dengan Allah. Di dalam keterpisahan manusia harus kemudian menghadap Allah hanya boleh dengan perantara. Maka siapakah pengantara itu? Kristus. Nah jadi di dalam bagian seperti ini kita belajar untuk mengerti pengantara antara manusia dan Allah yang suci adalah imam. Itu konsep di PL. Nah kemarin kita sudah belajar juga bagaimana imam harus melakukan korban dan memberikannya kepada Allah di dalam konteks penembusan dosa manusia. Sudah sutara inilah pengantara. Nah oleh karena itu Kristus imam menjadi pengantara antara Allah yang suci dan manusia berdosa. Begitu pula di kalangan para umat jika ada terjadi keributan antara suku-suku maka harus ada menjadi pengantara yang memperdamaikan mereka. Itu biasa diperankan oleh kepala suku. Dan begitu selanjutnya. Nah sehingga pengantara adalah sesuatu yang penting mengantarai antara dua belah pihak yang bermusuhan. Sehingga gambarannya Allah suci manusia berdosa. Nah pengantara ini penting. Sehingga tanpa pengantara maka permusuhan akan menjadi abadi. Nah itulah gambaran di PL sosra. Namun ternyata si pengantara tidaklah pernah pengantara yang sempurna. Si pengantara tetaplah pengantara yang penuh dengan cacat celah. Nah ini ada problem. Kalau begitu pengantara tidak memenuhi kriteria. Iya. Kalau begitu pengantara punya kelemahan. Iya. Kalau begitu pengantara ini pun bisa jadi salah. Iya. Nah kalau begitu pengantara ini tidak terjamin. Iya. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih. Ini menjadi bagian yang perlu untuk kita perhatikan. Bagaimana segala sesuatu menjadi sesuatu yang penting untuk diselesaikan. Mengapa? Karena sudah digambarkan. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Kedatuan ke dalam dosa mengakibatkan manusia gagal memenuhi ketentuan undang-undang pertama. Yaitu jangan makan buah itu. Kalau kau makan mati. Maka jatuhlah manusia dalam dosa. Nah maka muncullah sistem pengantara. Tetapi pengantara itu sendiri terlipat di dalam keberdosaan. Karena pengantaranya adalah manusia. Imam adalah manusia yang berdosa. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih. Ini menjadi sesuatu yang sangat berat. Sehingga manusia tidak mempunyai warisan apapun dalam kehidupannya. Nah oleh karena itu dikatakan. Dimana ada wasiat disitu harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat. Nah wasiat apa yang dimaksud oleh penulis Ibrani? Sehingga wasiat itu berlaku sesudah ada kematian. Jelas Adam tidak mati. Karena dosanya dalam pengertian. Bagaimana kemudian Adam masih menjalani hidupnya? Sehingga waktu Adam mati, dia tidak mati dalam kesucian. Tetapi dia mati dalam keberdosaan. Perhatikan. Kalau Adam suci, maka Adam mewarisi wasiat. Yaitu hidup kekal. Tapi karena Adam tidak suci, dia melanggar kesucian. Maka dia tidak mewarisi hidup kekal. Tetapi dia mendapat mati kekal. Maka apa yang diwariskan oleh Adam adalah kematian yang kekal. Maka anak cucu Adam ada dalam kematian kekal itu. Itulah warisannya Adam. Itulah warisan yang kita terima. Kematian akibat keberdosaan. Nah saudara-saudaraku yang kekasih. Disini kemudian dikatakan bahwa Kristus datang. Wasiat tidak pernah menjadi sah selama si pembuat wasiat masih hidup. Tunggu si pembuat wasiat itu mati. Ada mati. Berlakulah wasiatnya. Apa wasiatnya? Kematian yang kekal. Maka celaka lah kita. Karena kita menerima wasiat kutuk itu. Kita menerima wasiat dosa itu. Dan kita tidak pernah bisa lepas dari sana. Oleh karena itu, masa depan manusia berdosa digambarkan sebagai sebuah masa depan yang gelap. Apa saja yang dilakukan manusia adalah kesalahan. Karena benih dosa telah menjadi tumbuh sebuah dosa. Maka apapun yang keluar dari manusia adalah dosa. Entah dari pikirannya. Entah dari perkataannya. Apalagi dari perbuatannya. Manusia dilingkari oleh dosa. Dan tidak pernah bisa lepas dari sana. Karena itu sudah menjadi wasiat. Warisan yang sangat mengerikan. Nah istilah yang sering kita dengar adalah dosa turunan. Manusia berdosa. Anaknya adalah manusia berdosa. Itulah kualitas yang ada pada kita menjadi warisan. Yang terus menerus sodara-sodara ku yang kekasih. Nah Adam tidak bisa memenuhi kesucian karena keberdosaan. Dia mati dalam dosa. Tidak ada darah yang tumpah untuk menyucikan dia dari dosa. Darah domba sangat terbatas. Lalu darah apa? Yang suci betul-betul. Yang bisa memenuhi tuntutan Allah. Karena hukum Allah sudah dilanggar. Ingat Adam tidak berdosa. Itu ciptaan yang sempurna. Adam tidak berdosa. Diberi berenta. Jangan makan buah ini. Kau makan mati. Lalu dia makan. Akhirnya dia dihukum. Tapi waktu dia dihukum. Dia bukan sedang berkorban. Dia menerima hukuman akibat perbuatannya. Maka sudah sepantasnya. Adam dihukum. Tetapi sekarang kemudian Kristus datang. Maka pada waktu Kristus datang. Kristus dihukum. Karena dia salah? Tidak. Karena salah siapa? Dia memenuhi kesalahan yang dibuat oleh si Adam. Dia menebus kesalahan itu kepada Allah. Perhatikan kalimat ini. Adam yang binasa membuat semua kita binasa. Tapi Kristus yang hidup mati di atas kayu salib. Supaya dalam kematiannya kita hidup. Karena. Kristus sudah membayar seluruh utang-piutang kita melunasinya kepada Allah. Karena. Kristus sudah menebus kita dari dosa. Dalam pengertian. Dia menerima hukuman yang harusnya kita terima. Sehingga dia mati di atas kayu salib. Supaya. Kita tidak dihukum dalam kematian kekal. Melainkan. Beroleh hidup yang kekal itu. Dia telah menjadi pengantara. Yang sempurna. Nah oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih. Bagaimana di waktu lampau gambaran perjanjian lama. Dengan segera penulis Ibrani mengajak kita melihat. Musa ketika menerima perintah hukum Taurat. Maka dia mengajak semua umat untuk memperhatikan dengan baik-baik. Bagaimana hidup kudus. Maka dikatakan Musa sang nabi besar itu. Musa pemimpin bangsa itu. Dia harus tunduk kepada ketetapan alam. Diambilnya lah darah anak lembu. Dan darah domba jantan lalu air. Dan bulu merah dan isop dicampur lalu dipercikilah. Kitab Taurat itu. Dan seluruh umat itu. Tanda mereka disucikan. Istilah dipakai sini. Diperciki. Bahasa Yunani adalah baptisu. Maka dibaptisulah mereka. Dipercikilah mereka dengan darah itu. Apa artinya? Maka waktu mereka diperciki dengan darah mereka disucikan. Yang jadi persoalan. Berapa lama? Sehari? Sebulan? Setahun? Tergantung lagi. Besok dosa lagi diperciki lagi. Dosa lagi diperciki lagi. Berulang. Ulang. Ulang. Ulang kali. Selama manusia itu melakukan dosa itu. Maka kita bisa membayangkan. Pemercikan yang dilakukan berulang-ulang. Baptisan itu berulang-ulang. Karena keberdosaan manusia. Karena belum sempurna. Apa yang dikerjakan. Semua masih dikerjakan dalam bayang-bayang. Darah domba. Nah baru kemudian dikatakan. Bagaimana dia mengatakan inilah darah perjanjian. Yang ditetapkan Allah bagi kamu. Lalu semua kema suci itu juga diperciki. Ternyata kema suci juga tidak suci. Jadi perlu untuk diperciki. Maka semua harus diperciki. Begitu juga kitab Taurat itu. Diperciki. Maka kita mulai lihat loh. Kitabnya diperciki darah. Umatnya diperciki darah. Bayat suci diperciki darah. Karena semua ada dalam lumuran dosa. Karena bayat suci adalah perintah Allah. Yang mengerjakan tangan berdosa. Kitab adalah pemberian Allah. Tapi yang membukukan, memegangnya adalah manusia berdosa. Maka simbol atau gambaran dosa itu menjadi mengerikan sekali. Sehingga kemudian umat itu tidak bisa berurusan. Sebelum Abra'apa Musa menjalankan. Apa yang harus dikerjakannya di dalam tugas kepemimpinannya. Sampai kemudian saudara-saudaraku yang dikasih. Bagaimana segala sesuatu itu kemudian berjalan dan bergantung kepada apa yang dikerjakan. Sehingga segala sesuatu itu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah oleh karena itulah. Kalau memang tidak ada pengampunan di dalam hidup manusia. Kalau semua disucikan harus dengan darah domba. Maka apa harapan manusia? Oleh karena itu PL memberikan gambaran bayangan yang begitu kuat. Betapa kita hidup terjepak dalam satu kesulitan luar biasa. Mari kita lihat. Setiap agama mempunyai sistem keyakinan. Setiap agama mempunyai sebuah pemahaman. Orang tidak beragama pun sama dia mempunyai sistem keyakinan. Paling tidak yang diyakininya adalah. Aku tidak percaya Allah. Yang penting aku hidup baik. Hidup baik maka aku jadi baik. Itu yang keyakinan dia bangun. Maka itu sudah menjadi agamanya dalam pengakuan ketidakberagamaannya. Jadi tidak ada orang tidak beragama. Semua orang beragama. Walaupun menyebut diri tidak agama. Saya ateis. Maka sistem keyakinannya adalah mempercayai bahwa Allah tidak ada. Dia tidak mau percaya Allah ada. Itu sistemnya. Maka karena Allah tidak ada. Apa nilai yang kau pahami? Nilai adalah ABCDGFG. Dia bikin hukum-hukumnya. Itulah agamanya. Agamanya adalah hukum-hukum yang dibuatnya. Semua manusia. Maka semua manusia itu beragama. Termasuk penjahat bajingan itu pun beragama. Karena keyakinannya adalah apa yang kulakukan. Kalau kulakukan dengan sungguh-sungguh membunuh orang maka besarlah aku. Kuberikan sesajanku kepada setan maka abadilah aku. Semua kita beragama. Jadi kalau ada orang bilang saya tidak beragama. Saya ateis. Sejatinya kalau dia tidak percaya Tuhan. Dia tidak usah teriak dan tidak percaya Tuhan. Dia diam-diam saja. Waktu dia bilang saya tidak percaya Tuhan. Itu adalah statement of faithnya dia. Pengakuan imannya adalah Tuhan tidak ada. Bedanya sama kita. Tuhan ada. Itu saja. Tapi bukan berarti dia tidak beragama. Karena agama adalah sebuah sistem keyakinan. Maka waktu semua orang mempunyai sistem keyakinan. Maka siapa yang bisa menguji bahwa itu paling baik. Nah ini kan repot setengah mati. Karena semua manusia akan merasa dia baik dan dia benar kan. Nah oleh karena itulah. Kristus sang pengantara itu. Menggenapi segala sesuatunya. Sehingga dia perlu disorot. Perlu diuji. Bagaimana dia menjadi pengantara yang sempurna. Nah ini kan penting. Setara kita kalau di Islam mau sembayang mesti ambil air. Wudhu dulu. Menyucikan badannya. Mereka juga mesti memberikan korbannya. Mereka juga harus banyak melakukan ritual-ritual. Paling tidak itu menurut keyakinan. Tiap agama sama. Kalau di Hindu orang memberikan sesajen yang dipercayainya. Sesajen akan diberikan kepada dewanya. Atau agama apapun orang akan lakukan hal yang sama. Semua. Karena itu adalah persembahan. Itu adalah korban yang mereka bisa berikan. Nah oleh karena itu sesuatu. Di dalam kekristenan itu apa? Yang bisa menyenangkan hati Allah. Manusia sudah berdosa melawan dia. Tidak ada yang bisa menyenangkan hatinya. Kecuali manusia menerima hukumannya. Karena dia harus menjalankannya. Dia harus konsekuen terhadap apa yang dibuatnya. Tapi bagaimana? Kalau hukum itu dijalankan habislah manusia. Kristus menjadi pengantara yang sempurna. Kristus menjadi korban tidak sama dengan domba dan darah lembu. Tapi Kristus menjadi korban dalam kesucian darahnya. Karena darah Kristus dan darah lembu tidak sama. Lembu adalah mahluk yang terhisap kepada dosa yang dibuat manusia. Maka lembu mati itu bukan karena darahnya suci. Tapi kematiannya itu sendiri yang menjadi penyucian. Bisa mengerti ya? Jadi kalau lembu itu dipotong tidak mati, darah itu tidak ada guna. Kematian itu loh menebus dosa itu. Karena upah dosa adalah maut. Jadi bukan darahnya. Kalau tidak mati, tidak ada guna. Maka kematian menumpahkan darah. Nah itu yang berguna. Darah tertumpah tanpa kematian. Nah itu tidak ada guna. Lalu kalau darah kita yang tumpah, bagaimana Pak? Bukan darah lembu tapi darah manusia. Sama! Manusia sudah terhisap pada dosa. Maka yang tumpah juga darah orang berdosa. Maka aku hanya bisa menanggung dosaku sendiri yaitu dengan aku dibunuh. Tapi aku tidak bisa menanggung dosa orang lain. Tapi waktu aku menanggung dosaku adalah penghukuman yang aku dapatkan. Aku tidak bisa menolong diriku. Aku tidak juga bisa menolong orang lain. Karena orang lain sama seperti aku. Dia juga pendosa. Yang sebelah sini sama. Juga pendosa. Tinggal dosanya saja yang beda-beda. Yang ini pembunuh. Yang ini pencuri. Yang ini penipu. Dan seterusnya. Oh saya tidak pembunuh. Oh saya tidak pencuri. Tapi engkau orang yang menyimpan iri dalam hatimu. Itu pun sudah menjadi dosa. Mau bagaimana kita lari dari kesucian Allah. Jangan pernah engkau menginginkan milik sesamamu. Apapun itu. Betul? Siapa yang gak pernah pengen punya orang lain? Keinginan lah yang seringkali membuat kita menjadi seraka. Keinginan membuat kita menjadi tidak pernah puas pada apa yang kita miliki bukan? Dan kita mengejarnya. Kalau begitu bagaimana aku mau merdeka? Bagaimana aku mau bebas? Nah inilah pertandingan sengit dalam hidup tiap manusia. Sampai kemudian kristus datang. Maka waktu kristus datang dipenuhi kasarat itu dia sebagai korban yang sejati. Mari kita mulai melihat. Ini domba mati darahnya tumpah. Manusia mati pun kalau dipotong darahnya tumpah. Tapi dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Karena mati adalah akibat hukuman yang harus ditanggungnya. Jadi mati bukanlah hal yang kemudian bisa menolong yang lainnya. Maka manusia begitu domba mati, domba mati, domba mati dia tetap perlu darah domba. Mau sampai kapan? Sampai dia juga mati. Karena darah dombanya memutuskan dosa yang sekarang. Tapi besok ada lagi bikin lagi. Lalu yang terakhir waktu dia mau mati. Siapa yang tebus? Sudah tidak bisa lagi. Dia yang mati. Bisa ngerti ya? Maka dia mati untuk menebus dosa terakhirnya itu lain. Jadi tidak akan lolos. Maka datanglah kristus. Siapakah kristus korban yang sejati? Kristus adalah manusia. Siapakah manusia ini? Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Siapakah Allah yang menjadi manusia ini? Dia setara dengan Allah. Tetapi tidak mempertahankan kesetaraan. Melainkan mengosongkan diri. Sehingga Yesus menjadi manusia. Tetapi juga dia Allah karena memang dia datang dari sana. Namun sebagai Allah. Dia menjadi Allah yang mengosongkan dirinya. Melepas seluruh atribut keilahiannya. Melepas seluruh kemahaan yang ada padanya. Sehingga tidak heran kalau dia berkata. Tentang hari kiamat aku tidak tahu. Karena dia mengosongkan dirinya. Tidak heran kalau dia berkata. Bapak yang mengutus aku lebih besar dari aku. Karena dia mengosongkan dirinya. Dia mendowngrade dirinya. Sehingga dia adalah Allah yang tidak terbatas. Yang rela membatasi dirinya. Itu pengorbanan dosa arp. Sang pencipta menjadi ciptaan. Yang memberi makan orang butuh makanan. Yang menciptakan alam semesta. Diam dan takut pada alam semesta. Wow luar biasa pengorbanan. Di lepasnya seluruh atribut keilahian kemahaan. Sehingga dia jadi sama dengan kita. Ada bersama dengan kita. Di situ saja sudah terjadi pengorbanan besar. Penyangkalan keilahian. Korban ini luar biasa. Maka aspek yang kedua. Kemudian Kristus yang lahir ke dalam dunia. Tidak boleh terhisap dosa. Kalau dia juga terhisap dosa. Maka dia bukan korban yang sejati. Dia sama-sama dengan manusia lain. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau Yesus lahir dari perempuan berdosa. Yang menikah dengan laki-laki berdosa. Maka Yesus akan jadi manusia berdosa. Oleh karena itulah ada paha Yusuf dipanggil. Jangan engkau bersutubuh dengan Maria sampai dia melahirkan. Tapi Maria akan mengandung. Yusuf bingung, Maria bingung. Maria bertanya bagaimana mungkin aku belum menikah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Baiklah, aku ini hanya hamba. Maria menerima kedaulatan Allah. Ini iman yang luar biasa. Sehingga kemudian Maria mengandung. Karena Yusuf, no. Ia tetap suci dan perawat. Karena apa? Rokudus. Tapi Rokudus bukanlah cerita para dewa. Bukanlah kisah tentang Zeus yang kawin dengan Dewi apa lalu lahirlah Hercules. Bukan. Ini bukan kisah itu. Ini adalah kisah Maria yang hamil sembilan bulan sepuluh hari. Yang berproses di dalam dirinya. Dan kehamilan Maria direspon dengan tepat oleh Elisabeth. Sepupunya ketika dia memuji Tuhan tentang bayi yang ada di dalam perut Maria. Dan kelahiran Kristus ini direspon oleh Simeon dan Hana. Nabiya yang sudah tua, yang lanjut usia, yang menunggu matinya. Tapi Tuhan berjanji mereka akan melihat keselamatan sebelum mereka mati. Dan mereka menyaksikannya. Dan para gembala menjadi saksi yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari dua kepala yang menjadi saksi tentang dia. Yesus ini. Nah oleh karena itu saudara-saudara, Yesus yang lahir dari perawan Maria. Dijaga oleh Hercules sehingga dia lahir tidak berdosa. Sehingga dia bayi yang tidak terkena dosa turunan. Maka dia menjadi sama dengan Adam dalam tanda petik. Seperti ketika Adam belum jatuh dalam dosa. Adam diciptakan tidak berdosa. Adam mulia, Adam suci. Dia binasa sesudah jatuh dalam dosa. Nah Kristus jadi sama seperti Adam tadi itu di dalam dunia. Sebagai orang tidak berdosa. Sama, sempurna dan tidak berdosa. Oke. Tidak berdosa karena tidak lahir dari pernikahan dosa itu. Dia dikandung oleh roh kudus. Nah berarti Adam karena dosa mati. Yesus karena tidak dosa tidak mati kan? Yes, dia tidak mati. Maka dia bisa hidup sendiri dan bahagia sendiri. Tetapi dia mengambil alih kesalahan Adam. Maka kalau Adam dihukum mati, itu cuma bikin salah mati impas. Tidak ada nilai apa-apa. Karena sudah semestinya dia mati. Tapi kalau Kristus mati, tidak semestinya Kristus mati. Karena Kristus tidak berdosa dan tidak berbuat dosa. Jadi kenapa dia harus mati? Itu dia menebus dosa Adam. Adam kau yang berdosa dan kau layak mati. Aku tidak berdosa tapi aku rela mati. Supaya kau yang berdosa lalu mati karena dosamu. Engkau beroleh hidup dengan kematian. Maka dia menjadi pengantara yang luar biasa. Korban sejati itu. Maka dia kemudian menghadap kepada Allah dan memberikan dirinya dihukum. Sehingga dia dikayu salib. Nah oleh karena itu pada waktu dia dikayu salib. Kita mendengar satu jeritan yang luar biasa. Eloi, Eloi sahabatan. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa yang terjadi? Ternyata di atas kayu salib. Kristus sang suci. Ditinggalkan Bapak. Bapak memalingkan wajah. Mengapa? Karena Kristus penuh dan berlumuran dosa. Apa dosa yang dibikinnya? Tidak ada. Lalu kenapa dia penuh dosa? Karena ditanggungnya. Dia menanggung seluruh dosa manusia. Sehingga dia penuh dengan dosa. Dan di dalam penanggungan akan dosa manusia. Bapak memalingkan wajah. Karena Bapak tidak bisa melihat manusia yang berdosa. Ala suci tidak bisa melihat manusia dosa. Kristus dosa bukan karena melakukan. Tapi menanggung seluruh dosa kita. Sehingga dia menjadi korban sejati. Pengantara yang sempurna. Maka matilah Kristus karena dosa kita. Sehingga hiduplah kita karena kematian Kristus. Mengapa? Karena hutang kita, hukuman kita ditanggung. Itu sebab dikatakan Kristus menjadi substitusi terhadap kesalahan dan kejahatan. Kita yang mestinya dihukum, tapi dia dihukum. Kita yang mestinya mati, tapi dia mati. Sehingga dalam kematiannya kita hidup. Dalam penghukumannya kita merdeka. Sudara aku. Dia mati. Dia terpisah dari Bapaknya. Oleh karena itu Paulus berkata di dalam Korintus. Sama. Seperti satu Adam. Seluruh manusia jatuh dalam dosa dan mati. Begitulah. Karena satu Kristus. Kita dibangkitkan dari kematian. Oleh karena itu. Tidakkah sudah semestinya kita bersyukur kata kasih karunia. Oleh karena itu. Bagaimana mungkin kita bisa mempertahankan diri kita. Untuk kepuasan kita. Bukankah seharusnya seluruh hidup kita. Seluruh kemampuan kita. Kita harus persembahkan kepadanya. Yang sudah berkorban bagi kita. Maka masing-masing kita harus sadar. Kita adalah generasi Adam. Yang harus mati. Karena keberdosaan. Tapi sekarang kita ditebus Kristus. Mari kita hidup tidak lagi seperti Adam hidup. Tapi kita hidup seperti Kristus hidup. Karena kita anak Kristus. Kalau betul. Kita adalah anak-anak. Itu sebab keanakan itu dikatakan. Tidak setiap orang menyebut nama ku Tuhan. Tuhan masuk sorga. Tapi mereka yang melakukan kendak Bapakku. Tidak semua orang berkata. Yesus, Yesus adalah muridku. Tapi mereka menjalankan perintah-perintahku. Begitulah seharusnya hidup kita. Sebagai orang yang mengenal Kristus. Hidup di dalam Kristus. Mari kita jalankan perintahnya. Mari kita hidup sesuai kendaknya. Dan kita tidak bisa semau kita terhadap apa langkah yang kita mau. Karena itu segenap hidup kita miliknya. Maka mari kita tanya diri kita. Apakah betul segenap hidup kita adalah miliknya? Apakah kita lakukan untuk dia? Ini menjadi pertanyaan serius yang patut untuk kita pikirkan. Andai kata kita punya waktu untuk terus berjalan dalam hidup ini. Maka kita akan terkejut. Di kesibukan hari-hari kita. Kita seringkali berkelukesah. Hidup kurang inilah, kurang itulah. Beginilah, begitulah. Tidak ada inilah, tidak ada itulah. Saya pikir hidup kita penuh dengan kelukesah. Kita marah, kita jengkel. Entah karena persoalan di rumah. Entah karena kawan-kawan begini dan begitu. Selalu banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi yang membuat kita jengkel. Membuat hidup kita tidak puas. Tidak punya uang, kita kesel. Punya uang pun kita kesel. Rasanya tidak ada hal yang bisa memuaskan kita. Kita mau punya orang. Sudah punya, mau lagi punya yang lain lagi. Mana pernah berhenti? Orang kerja lalu kaya. Apakah kalau sudah kaya kita berhenti kerja? Kan tidak. Masih terus lagi. Maka orang kaya ketika menemukan kekayaan level berikut, dia rasa dia masih miskin. Lalu dia pejar lagi level berikut. Dia kejar lagi. Terus dia kejar. Dan tambah kaya, tambah kaya. Tapi dia tetap rasa miskin. Karena itu dia rasa dia masih perlu kerja dan mengembangkan karya. Sudah-sudah, coba mulai kita pikir. Kita tambah kaya raya, kita tambah semuanya. Berapa sih makan yang kita perlukan? Paling tiga kali sehari. Kalau gaji 10 juta cukup untuk makan tiga kali sehari. Gaji 100 juta, makan juga tiga kali sehari. Gaji satu miliar, makan juga tiga kali satu hari. Apakah kalau gajimu satu miliar kau makan satu hari sepuluh kali? Makanlah dan matilah. Mana bisa? Tetap saja tiga kali. Oh saya mau gaya. Makan tiga, snack dua kali. Sistem kayak kita seminar di hotel. Silahkan. Maka berbahagia lah engkau karena bertambah kolesterolmu. Berbahagia lah engkau naik asam uratmu. Berbahagia lah engkau lancar diabetesmu. Makanlah tiga kali, snack lah kau dua kali. Maka kalau kita seminar tiap kali enak rasanya. Jangan pikir makin ke atas makin enak. Tidak juga ternyata. Maka manusia penuh dengan keanehan-anehan. Ntar makan hati beruang lah. Dengkul semut lah. Buset. Semut ada dengkulnya lagi. Aneh-aneh juga dimakanin semua. Kulit ini lah makan. Wah ini enak lupa. Kadang-kadang kita linglung juga. Iya kok dimakan sih. Itu menjadi barang mahal. Lalu kita mesti makan. Ini mahal karena begitu. Wah semua dikasih judul. Kita makan ikan. Ikan laut biasa-biasa itu. Kalau ikan yang di daerah dataran biasa-biasa saja. Tapi kalau ikan laut dalam lebih mahal lagi. Makan udang di sini biasa-biasa saja. Makan kepiting dia saja saja. Di mana kalau kepiting Alaska. Ampun-ampun. Cangkrangnya saja sudah segitu. Kemudian kalian pikir. Ini yang mahal apanya ya? Lihat loh cangkrangnya segini. Udang, lobsternya ada capitnya. Lebih mahal lagi. Satu capit saja mahalnya setengah mati. Lalu kita mulai pikir-pikir sekarang kan. Sebetulnya apa yang mau kita makan? Padahalnya gaya ya. Pada akhirnya kita makan gaya. Nah kalau kita mau pikir-pikir. Unik juga. Karena tiap tempat itu unik-unik sudah. Kita makan di satu tempat. Semuanya kepala ikan. Makannya pakai daun pisang. Yailah piring sudah ada pakai daun pisang. Tapi ada makan nasi. Juga gak pakai piring. Pakai daun pisang. Yang ini lain lagi teman saya pakai meja. Meja dibikin pakai kertas-kertas yang sudah laminating lah begitu di atasnya ya. Kita makan di atas meja. Sedain udang dikocok-kocok masukin plastik. Tua gini aja begitu. Persis kayak saya dulu makan di siantar. Kalau kami di siantar pesta. Satu tempayan besar begitu. Makan lima orang, enam orang. Dagingnya ditaruh di tengah. Sehingga itu kalau berdoa bergumul berat gitu. Sambil berdoa tangan merayap. Ambil lagi taman. Amen udah habis itu gunungnya. Terus panggil ibu-ibu. Inang-inang habis ikannya. Ah diam kau kau sembunyikan itu. Saya kalau ingat geli ya. Lalu kita makan dari situ. Sekarang kita melihat orang satu piring makan rame-rame. Jorok ya kesannya ya. Dulu saya juga begitu. Kalau kita ke timur tengah sampai sekarang. Ya jadi jorok di jalan itu tengah main. Sabet-sabet-sabet. Cocol-cocol. Waduh semua masuk lagi. Dari mulut culo masuk lagi begitu ya. Tapi ternyata itu paling nikmat. Satu mulut rame-rame ya. Maka kemudian pola-pola gaya-gaya mulai dibalikkan lagi. Bayarlah mahal. Kita mau find dining. Kita bilang find dining. Yuk kita makan. Yuk makan. Ada yang nungguin. Apalagi apalagi. Ya rokok kantongnya banyak. Apa sebetulnya yang kita makan? Saya sering diajak orang makan seperti itu. Lalu enak-enak. Tapi kalau pulang Amistri saya bilang. Gila ya. Daripada kita makan 2-3 juta tadi. Itu kalau makan ke Lapotondongta. Satu kelurahan ngikut tuh. Iya kan. Kalau kita pergi Lapotondongta ya. Kesenayan itu kan. Satu orang 50 ribu. Nah kali 3 juta berapa tuh. Rame-rame kita makan disitu ya. Udah membayarin orang satu kampung istilahnya. Tapi kemudian kita mulai berpikir. Tingkat kemanusiaan mereka tidak habis-habis-habis. Lalu kita cari, kita cari, kita cari. Sampai ujung. Celaka. Kita orang Kristen juga hidup disana. Mestinya. Kita bukan lagi semangat Adam. Untuk mau, 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 mau. Sampai direm oleh peraturan Alkitab. Jangan menginginkan milik sesamamu. Udah direm nih. Dibablas juga. Lalu kita sudah mesti melihat Kristus. Kristus adalah bukan ambil, 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 ambil. Tapi bagi, 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 bagi. Itu Kristus. Adam, ambil, 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 ambil. Bukan punyanya pun diambil. Kekuasaan Allah pun mau diambilnya. Kristus share, share, share. Dirinya pun dikorbankan. Nah itulah Kristen kita. Korban sejati mengajar kita bagaimana hidup kita adalah bagi, 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 dan bagi. Maka liatlah sekelilingmu. Terkejutlah engkau. Makan sari tigamu kali itu udah mewas sekali sebetulnya. Bagi banyak orang di bawah. Sebenarnya saya pulang dari Papua agak memelas. Sampai saya rasa jadi pengen buru-buru untuk membereskan banyak hal. Karena pas kami datang satu mau lihat satu lokasi. Lalu kita lihat disitu ada orang suku dari orang gunung. Mereka tinggal disitu. Aduh rumah yang bukan rumah kayak orang camping. Kita bilang, tapi berbulan-bulan disitu. Saya bilang, aduh kasihan amat. Pak biasa Pak. Ini kan orang suku gunung. Orang-orang atas lah. Orang-orang dari hutan sana. Mereka biasa Pak. Di rumahnya juga begini. Iya kita memang lihatnya kok kelewatan istilahnya tidurnya begitu ya. Tapi memang kebiasaan mereka. Satu. Yang kedua kita lihat ada satu orang tidur di bawah di antara pohon pisang gitu tidur lagi. Pakai daun pisang. Saya pikir dia anak-anak. Eh bangun. Tadi ngomong-ngomong. Oh dia sakit Pak kata ini. Loh ini siapa? Oh dia udah lama sakit. Ini gini-gini lagi cerita. Loh. Orang tuanya mana? Enggak Pak. Ini sama suaminya. Ternyata udah kahwin. Suaminya pun bengang-bengang aja lagi. Saya juga bingung. Ini kayak orang bukan keluarga begitu ya. Terus kita ngobrol-ngobrol. Hanya dia bilang sakit kapan? Sejak Natal. Loh. Sejak Natal udah dua bulan kan? Begini terus? Iya. Kenapa gak dibawa perlu apa ke puskesmas atau ke klinik atau ke rumah sakit? Sudah. Terus disuruh pulang. Cuman dikasih obat. Ya sudah. Kita lihat agak panas apa. Terus selesai. Karena di antara kami tuh ada satu dokter. Asal sudah jalan dia bilang. Bapak bendera. It's it. Cuman saya mau ngomong tadi gagah ini. Itu sebab klinik menolak. Saya juga pegang dia kan doain ya. Sampai saya gemeter juga ya. Ini tangannya waktu saya pegang saya doain. Begimana ya? Nolak gak tuh? Goblok juga ya. Sampai saya mikir gitu loh. Kodumak. Pasti dia kena air. Maka rumah sakit. Lalu sudah kena begitu tidur di bawah pohon pisang. Itu kan sama dengan nunggu mati. Sudah dua bulan ini. Makan sehari gak tentu sekali. Bisa dua hari sekali. Saya bilang gak bisa dong. Kamu mesti kasih makan. Kasih obat. Tapi ternyata mereka punya kebiasaan. Kalau ini gak mau makan ya dibiarin. Ya mati-mati aja begitu. Ngeri kali ya. Saya bilang aduh. Tapi saya pulang. Batin saya berkola. Kami putar ke beberapa desa. Saya semakin semangat untuk mau ambil anak-anak itu. Lalu bawa ke Kalipan. Tadi kita akan didik sekolah, kuliah. Lalu saya bawa balik lagi. Saya jalan sampai pikir. Begitu saya sampai rumah. Waktu saya lihat halaman rumah saya. Saya lihat mobil saya. Terus enak sekali hidupku. Tapi miris. Ketika kita juga pergi ke temika. Mobil tidik Mika akan tahu sendirilah ya. Kalau pribadi itu kan mobilnya lexung. Gelundung-gelundung juga. Land Cruiser itu jalan buat operasional. Naik turun gunung. Lalu kita lihat begitu di sini ini. Di sebelah sana begitu. Aduh. Sabis amat ya hidup ini. Akhirnya saya mulai berpikir. Apakah sebetulnya orang Kristen itu Kristen? Apakah mereka berbagi hidup ini? Kita terlalu ribut dengan rejeki kita ya. Maka orang Kristen terlalu egois berdoa. Tuhan berkati aku tambahkan mobilku. Tombahkan rumahku. Tetapi jarang orang berdoa. Engkau berkorban bagiku. Ajar aku ya Kristus Tuhan. Berkorban bagi sesama. Kita miskin dengar. Dan selalu berteriak dan berteriak. Mana kemana kita berdoa. Supaya gereja kita lebih besar. Supaya ini lebih banyak. Lebih itu. Pokoknya yang hebat-hebatnya saja buat kita. Tetapi tidak dalam pengorbanan dan pengembrian diri kita. Biarlah Kristus korban sejati membelajari pembelajaran bagi kita. Dia yang tidak berdosa. Menanggung dosa. Supaya dosa kita ditebus. Masa kita orang yang sudah ditebus. Tidak rela berbagi. Supaya orang lain terlepas. Bukan dari dosa. Paling tidak dari hidup yang menderita dan susah. Kau tidak bisa lepaskan manusia dari dosa. Aku tidak bisa lepaskan manusia dari dosa. Tapi kita bisa melepaskan mereka dari derita. Iburlah yang susah. Tolonglah yang lemah. Beri makan yang lapar. Beri minum yang haus. Bukankah itu harus jadi semangat kita semua? Di sini kita harus berpacau. Saya agak sedikit bersemangat memang pulang ke sana dalam pengertian. Aduh ini mesti kerjaan. Ini mesti kerjaan. Cuman saya juga jadi sedikit sensitif. Kalau kemudian orang asal-asal gak mau ini gak mau itu. Saya jadi agak sensi untuk kemudian. Kok gini sih? Kok gitu sih? Saya masih di permukaan. Bagaimana lagi saya masih tergakuin ke dalam? Saya gak kuat. Saya gak kebaik. Kan hati saya berkorban. Maka aku mulai bertanya dan menggugat diriku. Kalau Kristus berkorban untukku. Kukutbakan kasih. Apa yang kulakukan di dunia? Saya sudah bikin sekolah di Kalimantan. Yes. Tapi masih banyak yang lebih menderita. Bagaimana konsepnya? Sudah-sudah. Sengaja mencari kita belum tentu dapat apa yang kita lakukan. Kesempatan berbuat baik belum tentu. Karena itu jika lo ada jangan pernah lewatkan. Lakukanlah apa yang mesti kita lakukan. Garaplah apa yang mesti kita garap. Supaya kita sungguh-sungguh mengerjakan semua. Kita bangun sekolah di Kalimantan. Itu boleh desa. Tapi seluruh fasilitas. Dan terus progres. Tiga tahun lagi. Ini akan jadi sekolah yang luar biasa. Lengkap semuanya di sini. Kadang saya berpikir kita bangun ini, bangun ini, bangun, 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 bangun. Tuhan berkati luar biasa. Tapi gereja kita masih nyewa. Kadang saya berpikir kenapa gak punya segedung sendiri ya. Kadang saya juga gak ngerti Tuhan mau apa. Saya bukan tidak bisa mendekati banyak orang untuk mendapatkan satu gedung. Itu urusan kecil. Tapi saya sadar bukan itu mau Tuhan. Maka menunggu apa kehendaknya tidak jadi mudah. Tapi satu yang aku tahu. Bagaimana belajar menahan diri dan berkorban untuk sesama. Yuk kita kerja jangan hitung-hitung. Kalau hari ini aku bersyukur. Bukan aku bersyukur karena aku kaya artinya punya uang, punya mobil. Duh. Hari ini aku bersyukur. Karena masih dikuatkan. Untuk menahan diri dan tidak tergoda. Untuk menjadi lebih kaya. Saya suka bilang 3-4 kali saya lebih kaya. Lebih mudah setengah mati. Saya tinggal men-suit pelayanan yang tidak datangkan uang ini. Saya pinggirkan. Waktunya saya pakai untuk mendatangkan uang. Maka tidak mendatangkan uang saya keluar uang. Waktu habis. Waktu saya pakai untuk khotbah. Lalu saya khotbah putar-putar. Tidak usah urus lain-lain. Maka dengan sendirinya uang tidak keluar. Uang keluar bukan saja tidak keluar. Malah uang masuk jadi. Sudah tidak keluar uang tambah uang lagi. Saya kaya raya. Lalu saya mulai lihat di sekitar saya. Ini kepalanya berapa US. Berapa US. Saya bisa hitung. Dan saya kan tambah kaya lagi. Apakah Bapak tidak ingin kaya? Munafik kalau saya bilang tidak. Maka itu aku berkelah. Dan berdoa lagi. Tolong saya juga supaya saya doakan kalian tidak terjebak. Siapa yang tidak ingin. Ngomong kosong. Kalau saya memilih tempat saya pergi pelayanan. Orang tunggu saya dan sambut saya. Tapi saya seringkali pergi ke tempat. Orang tidak minta. Tapi bagaimana mau menolong mereka. Kita pergi masuk ke dalam. Halo Bapak datang. Bapak datang. Kita sudah mesti masuk ke sekolah. Kunjungi anak-anak. Ya bawa minum sendiri. Mana harap mereka sediakan minum. Jalan jauh. Tapi saya masih akhirnya. Saya agak meres juga kemarinnya. Sudah lama saya tidak melihat anak-anak ke sekolah. Tidak pakai sepatu. Dulu anak kita di Kalimantan begitu. Semua harus pakai sepatu. Semua harus pakai gini. Kita bantu. Tapi sekarang saya mesti melihat lagi. Anak SMP. Apalagi yang SD. Saya mesti melihat lagi baju. Yang tidak jelas lagi putih. Karena semprotan tinta sana sini. Dan joroknya luar biasa. Saya nangis lalu. Dulu kuliah ini sudah setahun lalu. Lalu anak-anak kita sekolah berbicara. Tidak boleh tidak pakai seragam. Pakai seragam. Tidak boleh tidak punya seragam. Kalau tidak bisa beli. Kita yang beli. Dan kita kasih pakai. Tapi hari ini saya mesti melihat lagi. Yuk kita berpikir. Tuhan Yesus turun dari sorga. Untuk mati di atas keusahaan. Mari kita turun dari kenikmatan kita. Mari kita turun dari kenyamanan kita. Berbagi dengan sesama. Jangan pernah merasa. Engkau orang paling susah dan menurut. Cobalah lihat ke bawah. Cobalah lihat ke samping. Terlalu banyak orang yang lebih susah dari kita. Ingatlah janda miskin ini. Di kemiskinannya pun. Dia berbagi. Semoga kita ada di sana. Semangat hidup. Hidup pada hidup ini. Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin hidup kita. Korban yang sejati. Biar itu terpatri bagi kita. Berkomar. Dan jangan pernah memadamkan. Layain dia. Korban yang sejati. Pengantara yang sempurna. Yesus Kristus Tuhan. Amen. Kita tunduk.